Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di IJGWing Channel Kali ini kita akan membahas satu hero yang banyak rahasia tapi tidak banyak orang tahu Kamu tahu siapa dia kan? Dia adalah Valheimheim Kebetulan kita dapat skinnya gratisan ya waktu login kemarin Kita langsung lihat skillnya, skill pertamanya Pasif, kalau kita nge-hit 3 kali akan ada efek pada glaive-nya atau attack biasanya Ada 3 jenis, ada warna biru, merah, dan kuning Nanti akan dijelaskan di dalam game Skill satunya adalah Bloody Hunt Ini skillnya kayak ngeluarin glaive yang hitnya area Kayak base area gitu Tapi dia tambahin move speednya si Fanghei Skill keduanya adalah stun Atas stun selama beberapa detik aja ya stunnya Tapi tambah move speed 2 detik Cooldownnya relatif cepat Skill terakhir adalah Bulletstorm Ini cooldownnya cepat banget untuk ulti atas skill 3 Dan damage-nya bisa dikatakan oke juga Dan keluar panah 6 biji kalau nggak salah ya Jadi ini kalau kita perhatikan skillnya itu banyak menggunakan magic damage Tapi rata-rata player nggak tahu kalau manfaat magic damage bagi Valheim Langsung kita lihat build versi EJD ini bagaimana ya Kalau versi pro build kita lihat Pro build ini paling sering digunakan dan mereka menang Nah itu dulu pro build Semuanya fisik Disini kita manfaatin skill yang ada Item pertamanya kita bakal beli yang namanya low kickers Ini adalah item jungle Yang nama magic attack Terus kalau kita attack biasa akan nambah magic damage sebagai attack Dan fisik sebagai attack Intinya fisik attack kita sekian persen Dan magic damage kita sekian persen Jadi bonus damage Itu loh kickers Berikutnya adalah war boots Ini alternatif tapi Saya salatin war boots Karena attack speednya bakal agak lambar Karena kita campur item magic damage Yang ketiga adalah joy hander Ini item magic yang nambah magic attack Mana dan move speed Selain itu juga Kalau kita mukul Saat attack normal mengenai musuh Attack speed kita nambah 50% Selain itu juga Attack normal dapat menambahkan magic damage Berdasarkan 20% magic attack hero Jadi damage dia bakal tambah gede banget Kalau magic damage dia juga gede Item keempat adalah apocalypse Kita ngambil cooldown reductionnya Dan efeknya nih pasifnya Menggunakan skill Attack normal berikutnya Menghasilkan damage ekstra sebesar 30% attack dan 60 per 5% magic damage Buset gak tuh Jadi ini build full damage Yang temen temen bisa manfaatin Buat one hit two hit kill musuh dengan mudah Item 5 juga sama Omni arms Ada Bisa dilihat statusnya Tapi yang penting itu pasifnya Setelah menggunakan skill Attack normalnya Akan ditingkatkan dengan physical damage Jadi damage dia bakal nambah Selain itu juga ada armor pierce nya Mantep kan Dan item terakhir adalah Sleek Stink Ini bisa diganti dengan alternatif lain Kayak Accessor Glory Tapi saran saya ini bisa dipakai Kalau temen kita ada tank Karena magic damage yang dikeluarin si Valheim Juga bisa critical Nah ingin Physical dan magic damage critical double Bisa one two hit kill Oke Ini untuk buildnya Kita bisa masuk liat nanti di game Kita bakal liat Arcananya dulu Kalau arkana Saya pakenya semua fisika Akan mempermudah saya naik level Dan Apa namanya Ngefarm di awal Physical attack armor pierce Sama semua Cuma ada situ yang berbeda Yang disini life steal Dan physical attack armor speed Kita liat ada yang lain Ini ada Oke Yang terakhir adalah Physical attack armor pierce Nah Ini untuk buildnya Dan arcananya Kita langsung liat aja in game Gimana kuatnya Versi yang satu ini Versi Rahasia Let's go Oke kita langsung mulai saja It's fall hunt time Kita beli item hutan dulu Si Rion yang mau mint Kita ambil bawa aja Sama aja Bisa bawa tanah-tanah Satu tengah Kita naikin skill 1 atau 2 Sama aja Dua dulu Jaga-jaga aja Kalau kita dikejar Kita bisa nge-stun setidaknya Oke Kita bisa langsung Bunuh hutan Di awal Ayo Ayo Setiap 3x hit Dia bakal ngeluarin Itu Ada warnanya Di atas kepala Seperti glaive Kalau warna merah Di make nya Ada magic attack Dan Physical attack Kalau warnanya kuning Dia jadi stun Kalau warnanya biru Dia jadi mana drain Atau sudut mana Ini misalnya kuning jadi stun Itu kalau Kena musuhnya Oke ini biru Mana Dia kayak magic gimmick ya Mana drain juga bingung ya Enggak mana drain Mana drain juga Musuhnya mau nyampahin Tapi kita Ada panis Jadi gak usah takut Gak bakal bisa ke sampah Nah Pengen nyampah Tapi gagal kan Butterfly nya musuh Hutan Kita nge-skid dulu aja Bisa beli Item hutan Bentar lagi Kita beli ini ya Monster Bain Udah ada Frostbite Kita bisa Bunuh Hutan yang ini Pakai aja semua skirnya Sambil nunggu Creep kita maju Oke Frostbite Kita balik ke lane Kalau bisa kita bantuin dia Sikain Oke teman kita nge-kill Kabar baik Kita disnicil Pakai skill 1, 2 Oh sakit dulu Double tap teman kita Mantap banget ya Kita bisa balik hutan lagi Sambil Cepet-cepet naikin itu Item dari hutan Secepatnya kita bikin full Waduh teman kita Jago banget ya Sepertinya di atas Pakai aja skillnya Karena item kut hutan kita Nanti bakal ada Efek mana regen Jadi gak usah takut Habis mana Kita bisa kut hutan Sambil nunggu creep musuhnya maju Sambil nunggu creep musuhnya maju Oke Ada tiga orang kita Tidak apa-apa Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Kita beli item sesuai dengan Rekomendasi Sebenarnya kita beli Bisa beli itemnya Jungle yang terakhir dulu ya 750 harganya Ini musuhnya Ada aneh Tidak ada di tempat Kita balik Ke hutan Cari duit Oke Udah spawn yang merah ini Kita bunuh terus yang merah Lumayan Tambah attack buff Oke Kita lihat kekayaan kita Wow Kahek banget Si Jep 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 Bahkan jauh di bawahnya Ini sering ngekill Oh setengah butuh bantuan Aman-aman Butterfly nya musuh Gak gitu kuat Di awal Kita masih farm Karena kita belum punya item Gak bisa berbuat banyak Sambil nunggu 750 Kita farm dulu Di lane Sambil Ngambil-ngambil kurang Lumayan lah ya Itu damage nya Udah mulai ningkat Bonus damage Magic attack nya Itulah manfaatnya Beli Item Oh udah jadi ternyata Murah ternyata Saya kira mahal Item magic damage Efeknya adalah Ke Glaive yang warna merah Itu bakal berasa banget Ini kita coba bunuh dia Oh tidak bisa sepertinya Hanya nyicil doang Oke oke Gak masalah Kalau kita pakai skill 3 Kita harus deketin musuhnya Jadi musuhnya kena semua Tertengah sepertinya Mau ngekill Kita bantuin No 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 Teman kita dikejar Oh Butterfly nya Oh Butterfly nya kabur Akan mati Oh tidak sepertinya Kita ambil Hutan musuh Bawa kita Berikan buat temen dulu Oh Butterfly nya terlalu nekat Langsung mati Bayangin One hit kill Karena kita tambahin magic damage Jadi ada magic damage nya Tuh Plus 108 Jadi damage nya jadi sakit Banget Nantinya bisa one hit kill Lihat tuh Nah Saya kira dia kuat banget Tuh Kena gak Aduh gak kena Sain sekali No Sayang sekali tadi Kesalahan Kita terlalu lama Menyimpan skill Tapi bisa dilihat Di mic nya Yang begitu Wow Fantastis Kita mau disampah Kami hasil 1 Kita bisa simpan Skill terakhirnya Buat Mutant Gak usah disayang Sayang Karena cooldown nya Cepat banget Kita farm dengan cepat Pakaian kita Di paling atas Melawan Jfish nya Yang tadi di awal Di pertama Kita hunt dulu Kita bulu hutan ini Supaya kita dapat Regen HP Oke Dapat HP regen Sekarang kalau Butterfly nya Ngeblink ke kita Kita skill 3 aja Langsung mati Jamin At least karat banget Gak bakal bisa Berber banyak Butterfly Kita balik Gak usah Kita dilihat aja Kita bisa jempol dulu Sekalian Ambil regen dulu Oh sudah diambil Sepertinya Kita hancurin dulu Tower nya Gak bisa Sebenarnya hancur tower nya Sekalian kita bantu temen Kita deketin Kita frostbite Mas ketiga Langsung mati Langsung mati Ini ada ampun Bagimu kawan Begitu sakitnya Ulti nya Kalau kita main Magic damage Lihat tuh Basic attack nya Jadi ada magic damage Yang gede banget Nah inilah Banyak player Yang menggunakan Valhand yang ngerti Bisa dikatakan Valhand bisa masuk Top 5 hero terbaik Kalau seperti ini Oh ini musuhnya Gak ngerti juga Nah Langsung mati Batu flye mau mendekat Kita mundur dulu Oke batu flye dateng Oke Ini ada yang mundur Kita lanjut Mutan Dia gak perlu bisa nyampe kita Karena damage kita gede banget Lihat tuh Nah 300 plus 200 Terus Oke damage kita udah berapa Kalau pake skill akhir Tuh 175 tahun 226 Lihat nih batu flye nya ya Tuh 64 malah Ngapain ya Ada ada aja Kita bunuh tentunya Di kiri Kita bantuin temen kita Nah one hit kill One hit kill Duh Mati lagi Kita skill 2 Langsung skill 3 Mati nih musuhnya Mantap kan Di unitnya Gila Asli Batu flye nya mau maju Kita tantangin aja Kalau dia maju Aduh Terlalu jauh Kita tembak dari jauh aja Tetep aja sakit Dapat 1 ekor aja Tapi Mundur kan Ya batu flye nya nekat Mati Kita skill 3 Semati ini Dung Haha Skill 3 nya Cepet lagi ya Kita bisa heal Gak masalah Kita tunggu moment Kalau musuhnya maju-maju Kita bisa langsung skill 2 plus skill 3 Lihat nih One hit kill Door GG kan Two hit kill ya Kanjeng-kanjeng sekalian Nah Gila gak ini build Jadi temen-temen Silahkan nyoba build yang satu ini Karena saya aking ini bakal jadi build yang booming Karena demagenya yang mengerikan Dur Oh Waterfly mengejar kita Kita bisa bantuin tag Mati dia Kita mundur dulu Kita bisa mutan Sambil regen hp Oke Oke Kita regen hp dulu Karena ini udah sekarang Pakai skill 3 aja Buat mutan Mati gak ya Bisa-bisa saya mati nih Menyari sekali Terlalu nekat Mantap Gak usah balik ya Sepertinya Dengan kondisi kayak gini Kita bisa mutan aja Sambil nunggu regen HP Karena mana kita bakal regen terus Kita sudah ada item mutan Yang bakal nambah regen mana 25 per second Per 5 detik kayaknya Jadi mana kita masih full nantinya Oke Kita sambil nunggu musuh Temen kita ada yang left pula Sayang sekali Kita bisa maju Oke oke Kita hancurin tuonnya Kita tunggu musuhnya bokong kita Musuhnya ke atas Kita bisa box bawah Terus sakit banget Sakit banget Sakit banget Kalau battlefly mah langsung mati Kayaknya Itu battlefly nya maju Akhirnya bakal dateng Kita langsung skill 3 aja Oh Ternyata dia pake skill 3 itu Skill 3 dia orang endemake ya Aku biasa aja lah Aduh sakit Tonton aja gak mati Kita bisa farm Hutan sambil nunggu regen mana Karena agak malas balik ya Kita item kita baru mau jadi Ini Omni arms Yang buat Life drain Kita harapnya Minta heal dari Tapi paynanya gak mau heal ya Sudah lah Kita lanjut aja Sampai Omni arm kita jadi Kita bisa farm dengan gampang Oke udah jadi Kita bisa Life drain Dan ini Oke Oh ada battlefly dateng Tidak Kita skaret Takutnya Kena semua skillnya Bisa mati juga Heal man heal Heal man heal Heran pain aja gak mau heal Ngebelin banget ya Jadi kalo main pain aja Kalo sebisanya ada temen yang sekarat Tolong di heal Jangan cuman waktu war Ini core like ini parah Not recommended lah main kayak gini ya Jadi kita terpaksa harus Dari hutan Oke kita bisa No 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 Jangan wajit dulu Kita dari belakang Oh Mana battlefly nya Atau stand dulu deh Kita ledakin kepalanya Mati Battlefly sekarang Wow my god Kita mati oleh battlefly Kesalahan Karena kita cukup sekarat Dan Ya Kurang oke lah kita warnanya Sejauh ini kita menang Jauh banget Duit nya Kita bisa tinggal post Dan kita bisa menang Kepertandingan secepatnya Bullet nya Harus Ada magic attack Dan physical attack Lead aja Efeknya jadinya Ada penambahan physical attack Dan magic attack Di skill 1 2 Dan 3 Nah sepertinya temen kita Mau ngabisin Game nya Kayaknya udah habis Ya sudah habis And Nah kira-kira seperti itu temen-temen Build nya Valhain Jangan hanya pake physical attack Pake magic attack juga Karena Berpengaruh pada Deming nya dia Sehingga skill 3 nya Jadi sakit banget Nah buat temen-temen Jangan lupa tekan subscribe Karena kita bakal update lagi Kedepannya Dan semoga Gatenya sendiri bermanfaat Sehingga Valhain bisa laku lagi Gak cuma nyaman Oke See you again In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax